halo 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 guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di YouTube channel aku dv18 nah hari ini aku mau ajak teman-teman buat bikin steam chikwa sama daging babi ya jadi seperti ini resepnya simpel banget daging babi yang udah di cincang ya teman-teman lalu jamur nanti jamurnya juga bakal saya cuci bersih dan dicincang juga di sini ada cipwa abu ya Nah di sini ada garam gula tepung mazina kecap asin sama ladaku so simple banget ya temen-temen jadi seperti ini nanti ini ditambah jahe ketika bikin bumbu yang terakhir ya temen-temen jadi disini tuh simpel banget bahannya tuh seperti ini aja Oke kita mau cincang jamurnya dulu nah temen-temen jadi daging babinya ini kita bakalan kasih kecap asin gula garam sapa tepung mazina kita masukkan lalu kita bakal aduk rata nah jadi setelah dicincang halus seperti ini kita bakalan jadikan satu dengan daging babinya lalu kita aduk rata nah ini labunya setelah dikupas lalu kita bakalan potongin dengan ukuran yang sama seperti ini ya temen-temen jadi seperti ini kita bakalan buang tengahnya seperti ini ya teman-teman kita bakal buang seperti ini jangan sampai lubang ya temen-temen jadi sisakan sedikit tipis-tipis biar dia juga nanti cepat matang seperti ini lakukan sampai habis ya temen-temen jadi dengan step by step yang sama oke begini temen-temen ya lakukan semuanya sama seperti ini nah simpel banget kan buat temen-temen jadi temen-temen bisa ngelubangin kan ayo bisa nggak ngelubangin lubangin loh nah jadi kalau ngelubangin tuh kayak tadi seperti ini hasilnya jadi dipotongnya kurang lebih sama seperti ini tatakannya oke nah temen-temen jadi setelah kita lubangin seperti ini kita bakalan kasih sedikit tepung maizena taruh dalamnya biar saat kita memasukkan daging babi dia akan lengket ya temen-temen jadi pakai tepung maizena seperti ini oke lalu kita masukkan daging babi cincang dan jamur cincang yang sudah dibumbuin tadi seperti ini ya temen-temen lakukan berulang kali sampai selesai ya temen-temen ya jadi begini simpel banget ya nah ini ya dia temen-temen udah jadi jadi udah dimasukin semuanya ke dalam lubang-lubang tadi seperti ini maka kita akan steam selama 15 menit ya temen-temen 15 menit aja cukup saya udah siapkan air mendidih ya temen-temen jadi tinggal masukkan ke dalam wajarnya lalu kita bakalan steam selama 15 menit jadi buat bumbu pengentalnya saya udah siapkan daun bawang bawang putih jahe dan disini ada kecap asin tepung maizena huyau huyau sama lada ya temen-temen jadi seperti ini lalu kita masukkan jahe baput daun bawang lalu kita tumis sampai harum lalu masukkan cairan pengentalnya ya temen-temen maaf ya temen-temen kalau berisik banget karena saya sedang menyalakan pengedat asap oke ini sudah mengental ya temen-temen lalu kita akan tuangkan di atas petiman labu tadi oke sudah jadi ya temen-temen selamat mencoba badaa 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 Terima kasih.